Temi Rahadi akhirnya comeback setelah 7 tahun vakum di dunia akting. Film horor, Alena, Anak Ratu Iblis jadi comeback Temi Rahadi usai vakum dari dunia akting selama 7 tahun. Selama vakum, Temi lebih banyak aktif di dunia presenting dan menjadi pembaca. Ia sempat takut ketika mendapat tawaran main di film tersebut. Butuh banyak pertimbangan ketika mau kembali berakting. Sadar bahwa dirinya sudah lama tak tampil di depan kamera iapun butuh lawan main yang bisa membantunya. Pertama kali saya ditawar itu saya takut, karena 7 tahun saya gak main sinetron, FETV dan film. Terus produsernya Pak Sonu yang biasa direk saya, ujar Temi Rahadi di 21 Episentrum Jakarta Selatan, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Jadi ketika mau terima film ini saya harus tahu dulu siapa lawan mainnya. Pas begitu tahu bahwa akan main sama Ririn saya langsung mau bebernya. Ketika kembali berakting, Temi tak memungkiri bahwa dirinya sangat grogi apalagi saat menginjakan kaki lokasi syuting. Ia bahkan sampai diingatkan oleh sang sutradara bahwa kali ini dirinya harus berakting dan tak boleh kaku seperti membacakan berita. Grogilah, grogi banget. Ungkap Temi, pas hari pertama langsung dipanggil Pak Sonu katanya, tem-tem ini akting ya bukan baca berita, gitu. Lanjutnya. Di film, Alena, anak ratu iblis produksi dari Arjuna Mega Films Temi beradu akting dengan Ririn Ekawati dan Wulan Buritno. Film tersebut direncanakan tayang pada Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2023, di Bioskop Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!